7 Hewan Yang Dihukum Mati Gorilla berumur 17 tahun bernama Haram beri tembak mati 14 kebun binatang pada minggu 29 Mei 2016 karena menyergap seorang belita berusia 4 tahun. Banteng, pada tahun 1499 di Biafri, Perancis terdapat seekor banteng terpaksa diadili dan dihukum mati karena dianggap membunuh seorang anak berusia 14 tahun. Burung Kalkun, pada Juli 2022 di Kanada, lelaki menjadi korban serangan mengerikan sekelompok burung kalkun. Dua tulang tinggulnya patah, akhirnya polisi menghukum mati atas kejahatannya. Anjing Pitbull, pada Rabu 5 Oktober 2022, anjing Pitbull menyerang dua belita lelaki dan perempuan di Amerika Serikat sampai mati. Kemudian anjing itu diadili dengan dihukum mati. Babi, pada tahun 1949 seekor babi dimasukkan ke dalam sel penjara kemudian diadili di depan umum karena menyerang dan memakan wajah dan leher bayi manusia. Ayam Jantan, tahun 1474 ilmuwan di Basel digemparkan ayam jantan bertelur, mereka mengira itu adalah karya iblis. Ayam jantan itu diadili karena kejahatannya terhadap alam, dijatuhi hukuman dengan dibakar hidup-hidup. Gajah, pada tahun 1916 seekor gajah bernama Mary mengamuk hingga membanting pelatunya ke tanah, lalu menginjak kepalanya, akhirnya Mary dihukum gantung.